Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini kenyataan sama ada di Jakarta, Indonesia, Thailand saya akan sebut. Mengapa saya hendak beritahu Malaysia negara yang 100% bersih? Nampak sangat saya penipu. Saya beritahu apa sebenarnya. Kita sedang bergelut melakukan islah kerana ada masalah, katanya pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahmad Fadli Syari pas Pasir Mas mengenai pelantikan anggota pentadbiran tertinggi yang berdepan kes di mahkamah ketika ini menjejaskan agenda Malaysia Madani. Semalam, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, PN Pasir Putih, mendakwa ucapan Perdana Menteri ketika lawatan kerja ke luar negara seolah-olah menghina rakyat Malaysia dengan mendedakan situasi yang berlaku dalam negara. Pada masa sama, Perdana Menteri memberi jaminan bahwa konsep Malaysia Madani dibangunkan untuk semua masyarakat majmuk di negara ini dan tidak hanya tertumpu kepada umat Islam. Beliau meminta supaya tiada pihak ada prasangka berhubung konsep berkenaan yang sebenarnya membawa prinsip ihsan, rahmah, adil dan amanah kepada semua masyarakat. Keperluan kita mengangkat dan menghayati konsep ini yang harus merangkul semuanya, umpamanya adil. Ia bukan sahaja pada orang Islam tetapi semua. Begitu juga jika bercakap soal sekolah daif atau kemiskinan tegar, saya tidak kata Cina ke, Melayu ke, Kelantan ke, Tambun tapi semua berasaskan prinsip ihsan, rahmah, adil dan saksama. Saya beri jaminan kepada YB, rakan bukan Islam. Jangan gentar sebab ia istilah Arab Madani takkan saya nak pakai demokratik accountability bila sebut Madani jadi tidak betul. Jangan prasangka kerana asalnya ia konsep Islam tapi saya beri jaminan di Malaysia ini konsep Madani untuk keadilan semua rakyat Malaysia, katanya lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!